Ramai jadi perbincangan, pengakuan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora yang juga pernah jadi korban pengeroyokan oleh Yuda Arfandi dan belasan temannya. Fakta baru ini mencuat di tengah kasus meninggalnya Raden Andante Halif Pramuditio alias dan Tekian Terkuat. Rizky Bilar bahkan nunggah bukti foto. Awalnya, Septia Siregar membuat pernyataan kalau Yuda Arfandi adalah pelaku yang sama yang telah mengeroyok Riko Valentino beberapa waktu silam. Masih ingat bukan dengan peristiwa nahas yang dialami Putra Siregar dan Riko Valentino dua tahun lalu? Ya, pengusaha yang dua tahun lalu mendekam di tahanan dan mendapatkan vonis enam bulan penjara bersama sahabatnya, aktor, Riko Valentino karena kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Menurut Putra, meski dia dan Riko yang difonis bersalah, faktanya, mereka adalah korban pengeroyokan. Salah satu pengeroyok dia sebut adalah ya. Septia juga mengunggah fotonya bersama Ibunda Riko kala memperjuangkan kasus suami dan Riko saat menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Yang dipukulin yang dipenjara. Sekarang yang ngukulin jadi tersangka pembunuhan anak Justi Cevordante, tulis Septia di bawah foto itu. Di balik kejadian ini, ternyata ada fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Ternyata, ia beserta belasan temannya juga pernah mengeroyok aktor Rizky Bilar. Peristiwanya pengeroyokan tersebut terjadi sudah lama. Hal ini dibeberkan oleh Rizky Bilar ketika merespons Instastories yang dibuat oleh Septia baru-baru ini. Dia juga yegi dulu pernah keroyok aku bersama belasan temannya, kak, beber Rizky Bilar. Lebih lanjut, suami Lesti memberikan bukti foto wajahnya yang saat itu babak belur. Akumulasi dari apa yang dia lakuin itu, sambung Bilar. Atas kejadian ini, Septia meminta agar pihak yang berwenang sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan untuk Dante. Septia juga khawatir korban Yuda Arfandi akan bertambah banyak jika kasus Dante ini dibiarkan, takutnya kalau dibiari makin banyak korban, ujar Septia. Ya, sekarang, Yuda Arfandi alias ia telah ditetapkan sebagai tersangka meninggalnya putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Diketahui Yuda Arfandi sendiri merupakan pacar Tamara Tiasmara. Diketahui, Dante diduga meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kolam renang yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pada 27 Januari 2024, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi berujar penetapan status tersangka kepada ia telah diputuskan penyidik melalui sejumlah rangkaian proses penyelidikan. Setelah polisi menetapkan ia sebagai tersangka, satu persatu kejahatan lainnya mencuat. Sikap Angger Dimas Pasca Yuda Arfandi ditangkap. Rasa tak cukup, imbas sang anak Raden Andante Halif Pramuditi wafat. Ada kecurigaan dirasakan Angger Dimas Pasca kematian Dante. Ya, Yuda Arfandi merupakan pacar Tamara Tiasmara sebelum akhirnya putus karena kasus ini. Pria berprofesi DJ ini mengisyaratkan jika pelaku kematian Dante berjumlah lebih dari satu. Terima kasih telah menonton!